Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gue Abdul Aji S.P.N.Aji alright guys kembali lagi di konten tercinta kita konten apalagi kalo bukan konten UNBOX jadi sebelum lanjut lagi ingin kalian subscribe dulu support gue menuju 3000 subscriber karena di 3000 subscriber nanti akan ada giveaway dari si Kece dari gue jadi terima kasih yang sudah subscribe semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan yang sama Isa aduh udah lama gak syuting belibet co ngomongnya ya gimana guys keadaan kalian hari ini ya gue harap kalian sehat selalu amin ya robbal amin oke guys hari ini gue mau nepatin janji gue ya sesuai janji gue di video yang ini ya itu udah lama banget anjay unboxingnya dan gue baru sempet lagi unboxing sekarang mohon maaf banget nih buat para FM kalo gue waktunya tuh gak nentu gue sesempet buat gue nya aja ya pokoknya sesempetnya gue gue syuting terus gue ngedit gue upload gitu ya semoga kalian gak pada kabur lah ya amin terus tetep support gue oke dan hari ini gue mau nepatin janji gue ya yaitu gue bakal unboxing jersey Bayer Munchen Oktober Best eh Fast ya Oktober Fast special edition Oktober Fast ini dia guys ya Bayer Munchen 4th ya guys ya gokil banget masih dalam packaging tapi sini sih tulisannya player isu guys gue agak ragu ya player isu segede ini doang cok agak ragu guys semoga gak zong ya dan semoga kita gak ditipu ya amin ya robbal tapi seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih iklan yang sangat amat terpenting yaitu iklannya ini dia iklannya nah sebelum ke TKP mendingan kalian follow dulu yuk tiktok gue yuk nah disitu kan ada keranjang guys nah di keranjang itu gue jual sneaker-sneaker sini guys dan info aja nih di tiktok itu harganya lebih murah lagi guys udah promo promonya tuh gila-gilaan free ongkirnya bukan main bukan kaleng-kalengnya free ongkir seluruh Indonesia ya guys ya jadi buru aja langsung ke tiktok gue ya jangan lupa di follow oke kalau mau langsung ke linknya bisa langsung ada di deskripsi ya link tiktok gue oke kalo aku di sorti di geruk tapi ke pura aku di jadik oke aku di jadik aku di enak enak aku di jadik aku di jadik aku di jadik enak aku di jadik aku di jadik selamat menikmati langsung aja tanpa bahasa-bahasa kita unplasting jersinya, kelewatan, ini dia kalian lihat aja, meragukan segede ini dimensinya player isu, dan kalau misal bener player isu, kan bisa merusak jersi, kan sedih banget langsung aja yuk, kita cabik ya buruan, ini kasihan tersiksa dia co, anjay ini gak bisa dipakai lagi-lagi plastiknya kita cabik aja disini tuh gitu sorry guys agak buram tapi packagingnya amat sangat rapat ya guys ya, keren banget tapi tuh sorry kita keluarin, bismillahirrahmanirrahim tersiksa dia tuh bismillahirrahmanirrahim, semoga aman sejahtera, sehat sentosa ya guys tuh dia bener co, player isu tapi guys keremek jadinya co, oke lah guys inilah dia penampakannya ya, bear muncen oktoberfest dari polybag guys, langsung aja kita jembrengin gimana penampakannya, kalau sudah jembrengin aku waduh co, co, tapi keren co, ini player isu guys uh, keren banget ya keren banget ya emang kok bangkan gue tuh keren-keren jersinya tuh ya keren banget anjir ini jujur, jujur aja gue bener keren banget, sumpah alright guys seperti inilah dia penampakannya jersi, buyer muncen oktoberfest yang sudah di jembrengin player isu co, keren banget anjir perpaduan warnanya itu loh kok bisa nyambung gitu ya langsung aja yuk kita bacain request-an dari para FM siapa aja sih yang nge-request jersi sekece ini kurang lebihnya ada 8 ya guys kurang lebihnya ada 8 nih disini nih yang nge-request nih guys langsung aja yuk kita bacain yang pertama guys ada dari yan tezi next bayern fourth 2122 bro lanjut lagi debi cahyadi gan wajib nih unboxing dan review jersi celtic w musim 2122 sama bayern muncen fourth 2122 yang spesial edison oktoberfest tuh jersi bikin meremelek bro mohon ditunggu ya bro ya celtic w nya ya mohon ditunggu lanjut lagi ke made in heaven wuhh terbuat dari surga gak tuh bang review muncen fourth oktoberfest 2122 GO estek FM segaris keras beuh estek FM segaris keras lagi ya guys ya lanjut lagi ke indra sanjaya bang review jersi bayern muncen yang oktoberfest 2122 lanjut lagi ke animasi suar bang review jersi bayern muncen fourth 2122 yang warna hijau bang lanjut lagi ke habib syaifudin coba muncen yang versi oktoberfest 2122 kremparah lanjut lagi ke user 007 ngeri banget nih 007 bang next review jersi bayern muncen oktoberfest player isu lanjut lagi ke pule bang unboxing jersi fc baron yang oktoberfest oke guys udah sih segitu aja guys ya thank you banget buat kalian semua ya yang udah nge-request sehat-sehat selalu lancar terus-rezekinya selalu dalam lindungan Tuan Mesa amin dan ini alhamdulillah ada yang player isu guys ya ini pasti kalian seneng banget yang request ya walaupun kalian gak ada yang request ke player isu tapi ini ada akhirnya yang player isu gokil banget ya guys ya yes langsung aja kita review versi internet dari mana lagi kalau bukan dari putih headlines ya guys ya disini gue gue ngambil dua gambar ya guys ya dan kutipannya gak semuanya sih yang gue ambil hanya beberapa aja ya nih contohnya di gambar pertama itu gue ambil ini kutipannya nih kemeja ini terinspirasi dari ikon Wies Wies gimana bacanya nih Wiesen nah yang secara global dikenal sebagai oktoberfest meskipun fakta bahwa festival beer terkenal edisi 2021 dibatalkan karena pandemi coronavirus jersey adalah pakaian yang yang sempurna untuk memperpendek penantian hingga Wiesen 2022 sorry nih kalau salah nyebut ya mohon maaf ya seperti yang dikatakan club tuh jadi intinya di gambar pertama ini tuh jadi dia ingin memperingati ini jersey ini tuh ingin memperingati Wiesen guys di bulan oktober gitu jadi karena adanya covid jadi kagak ada tuh acara Wiesen itu festival Wiesen itu nah yaudah kepikiran lah mereka ini membuat jersey untuk memperingati acara Wiesen ini festival Wiesen ini gitu untuk memperpendek juga waktunya biar sebentar lagi tuh oktober lagi gitu guys gitu guys lanjut lagi ke warna eh ke warna lanjut lagi ke gambar yang kedua ya guys ya oh ini tentang warnanya ya guys jadi warna yang dikenakan pada jersey ini ialah hijau gelap dan emas metalik gitu guys ya emang sih ini dua warna doang ya udah sih guys gitu aja guys segitu aja tuh reviewan versi internetnya ya oh iya jangan lupa ya di kepoin gue udah alhamdulillah udah unboxing tiga jersey yang sebelumnya yaitu Munchen Home Munchen Way Munchen Third ya langsung aja di kepoin nih videonya Munchen Home nah ini videonya Munchen Way nah ini videonya Munchen Third ya linknya semuanya ada deskripsi mantul ya guys ya alright guys langsung aja yuk kita review versi Abdul Aziz FND review yang versi lengkap terdetail tersuper terkece terhits di Indonesia anjay dari apa desainnya guys desainnya itu dia polos tapi gue suka banget warnanya ya hijaunya hijau kayak hijau lumut atau hijau army terus warna emas gitu perpaduannya tuh bagus banget ya gak kepikiran gitu kenapa bisa secocok ini gitu perpaduan warnanya gitu menurut gue ya terus dari kerahnya 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 normal ya coba kita deketin ya ini player isu guys kapan lagi coba player isu anjay nah ini kerahnya itu karet ya full karet tuh bisa ditarik tuh dan depannya dia seperti ini nih di kerahnya tuh jadi dia ada segi 5 ya ini segi 5 yang bawahnya terus abis itu baru garis-garis rapet-rapet dan karet guys ya full karet ya lanjut lagi ke dalamnya guys nah ini dalamnya ini yang gue ambil size L ya dan ini prime green ya ternyata ya bukan hit ready lagi ini prime green guys ya ini poly flag buatan ini poly flag ya ini tulisannya ada adidasnya poly flag dan dibuat di Thailand poly flagnya tuh tipis ya guys ya lanjut lagi ke tagnya guys tagnya dia seperti ini ya warna abu-abu muncen viet adidas anjay viet loh dalamnya oh kira gue dalamnya kosong aja co prime green ya sekali lagi ini belakangnya nah ini yang gue ambil size L sekali lagi lanjut lagi ke stripnya guys stripnya dia seperti ini kalau apa player isu pasti dia ini poly flag dipress dan ini licin ya lanjut lagi ke lengannya oh iya tuh pori-porinya kalian bisa lihat ya agak kotak-kotak gitu pori-porinya keren banget nih player isu emang player isu tuh adem cok bahannya lanjut lagi ke lengannya guys nah ini lengannya nih ada sponsor Qatar Airways ini poly flag untuk tingkat ketebalannya sedang ya guys ya licin juga keren lanjut lagi ke lengannya nih borgolnya ya borgolnya itu dia perpaduan hijau dan emas ya tuh keren banget collabnya ya ini full karet guys jadi bisa ditarik gitu keren lanjut lagi ke logo sepak bolanya guys logo sepak bolanya monochrome guys ya jadi ini monochrome dipress ya bukan poly flag ya ini monochrome soalnya ini 3D tuh bisa dirasain tuh dan ini logo yang muncengnya ini keren banget cok enak banget dipegangnya sumpah oke lanjut lagi ke aparel sepak bolanya aparel sepak bolanya monochrome juga guys ini dipress juga ya bukan dibordir ya dia dibordir pasti itu yang fancy su kalau ini kan yang player su ya dibordir lanjut lagi ke sponsornya ya kalian bisa lihat ya warnanya tuh agak beda dikit gitu ini kan emas ya emas metallic kalau sponsornya tuh bukan terlalu gak terlalu emas ya tuh agak pudar gitu sama kayak Qatar Airways tadi ini T-Mobile-nya T-Mobile-nya kalau yang ini tuh lumayan ya untuk tingkat ketebalannya dan ini licin licin parah ini karet semi-karet oke lanjut lagi ke bawahnya guys bawahnya dia seperti ini dia melengkung cok bawahnya cok tuh kalian lihat tuh kalau 2-1-2-2 ini dia belakangnya lebih panjang daripada depannya ya guys ininya sama nih ya biasanya kan kalau jersey-jersi yang player disitu biasanya ininya warnanya beda di dalamnya ini sama disana ada hit ready dan lisensinya coba kita deketin nah ini dia hit ready-nya ya ini polyflag ini untuk tingkat ketebalannya lumayan sedang oke lanjut lagi ke lisensinya lisensinya polyflag full karet ya guys ini full karet parah banget ini terasa banget karetnya oke ini di press juga guys oke lanjut lagi ke belakangnya ya guys ya belakangnya itu ada wih keren banget guys ada tulisan FC Bayern munceng ya kan coba kita deketin ya gimana itu penampakannya ya dan ada bunganya nih disini nih kalian tau gak ini bunga apa ini kayaknya bunga mawar ya kayaknya bunga mawar sih dan ini polyflag untuk tingkat ketebalannya sedang ya guys ya tuh ini juga muncengnya tuh uh berasa banget ini polyflag juga tapi sedang juga untuk tingkat ketebalannya keren banget guys GG Gaming emang kalau player issue tapi hati-hati ya guys ya ini tuh mudah copot loh polyflag itu intinya kalian mencucinya tuh terus menyimpannya juga harus dengan baik dan benar kalau salah-salah udah copot ya kalau gak salah aja gitu oke lah berakhir sudah reviewan versi Abdul Ajis Efendi langsung aja yuk kita ketik HP percobaan gimana penampakannya nih kalau sudah dipakai sama orang ya good alright guys seperti inilah dia penampakannya jersey si Bayer Munchen Oktoberfest yang sudah dipakai sama orang pake lo yang sudah dipakai sama orang ya guys ini penampakan depannya seperti ini GG Gaming adik-adik ya oke langsung kita deketin nah ini lebih dekatnya nih guys nah tuh dia lebih dekatnya keren banget hijaunya gue suka sih hija lumut atau hija army gitu keren banget ya ini stripnya tuh ya warna emas metallic guys keren banget ya bedanya disini doang sih nih sponsor-sponsornya nih warnanya kurang emas metallic guys untuk logonya ini emas metallic nih keren banget ya coba kita ke sampingnya ya guys ini sampingnya dia seperti ini ini ada sponsornya nih guys keren banget dan kita ke belakangnya guys belakangnya dia seperti ini oke alright guys berakhir sudah konten gue hari ini ya guys kebetulan nih disini ada Bayer Munchen yang W guys eh Bayer Munchen third ya apa W ya lupa lagi third sorry ye tuh ya kebetulan nih guys ya gokil banget ya yang mau check out langsung aja ke beranda ya guys ya ada tuh ya di instagram atau gak di shopee atau gak WA gitu versi WA ya oke oke lah berakhir sudah konten gue hari ini ya guys ya makasih yang sudah nonton sampai habis sehat-sehat selalu buat kalian lancar terus rezekinya lalu dalam lindungan Tuhan yang biasa amin ya robbalan oh iya bocoran buat besok nih besok ini gue bakalan unboxing jersey 2223 musim baru episode kedua guys ya yaitu gue bakalan unboxing jersey LA Galaxy Home 2223 mantep banget ya guys ya siapnya request jangan lupa dinyalain notifikasinya ya oke langsung aja gue tutup video gue hari ini penutup dari gue don't forget to work hard pray hard always be grateful always be helpful keep smiling keep spirit keep humble never give up do it until success positive thinking and stay connected to God I'm Abdul J.C.Fendi and bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehehe hehehehe Sub indo by broth3rmax